Intro Assalamualaikum Wr. Wb Para pemirsa yang berhormati Allah Jumpa lagi dengan saya Dr. Panji Aksan Dalam acara kesayangan kita Rehat Ruang Sehat Sebuah acara yang akan membahas Masalah kesehatan yang sedang hangat Bersama dengan arah sumber yang luar biasa pastinya Pertama-tama saya ingin terlebih dahulu Menyapa kepada para pemirsa Yang sudah bergabung bersama kita Semoga selalu diberikan kesehatan Serta lipat rahmat dan karunia dari Allah Tidak lupa saya juga ingin Menyapa kepada segena pasien Dan juga pengunjung yang saat ini berada Di rumah sakit kita tercinta Rumah sakit Islam Sultan Agung Semarang Dan juga Banjar Baru Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami Dan semoga segera diberikan kesembuhan Diangkat dari segala penyakit Sehingga dapat kembali beraktifitas seperti sedia kalah Baik para pemirsa Pernahkah Anda mengalami sensasi pusing berputar Atau merasa seperti lingkungan di sekitar Anda ini Tiba-tiba bergerak Atau lingkungan di sekitar Anda tiba-tiba berputar Yang pastinya sangat tidak nyaman Sangat mengganggu aktivitas Mungkin juga disertai dengan keluhan seperti mual dan muntah Nah ini mungkin saja Anda mengalami gejala vertigo Nah sebenarnya vertigo ini adalah suatu gejala ya Yang merupakan tanda dari penyakit-penyakit tertentu Nah penyakit ini bisa ringan dan bahkan juga bisa penyakit yang berbahaya Bahkan vertigo ini juga bisa merupakan tanda awal dari penyakit stroke Bahkan juga bisa menjadi tanda dari penyakit tumor otak Nah ini sangat menarik sekali pastinya ya Dan untuk itu hari ini tema yang akan kita bahas adalah Tetap tenang hadapi serangan vertigo Dan untuk membahas materi ini lebih lanjut ya Akan kita bahas apa saja penyakit-penyakit yang gejalannya vertigo Bagaimana penanganan awalnya ya Dan apa saja bahayanya Kemudian juga bagaimana cara pencegahan supaya tidak kambuh Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita Rasumber yang sangat luar biasa Yaitu beliau Dr. Naili Sofi Spesialis Neurologi Assalamualaikum Dr. Terima kasih atas waktunya dok yang sudah diberikan Hari ini kita akan membahas mengenai vertigo ya dok ya Sebagaimana kita tahu vertigo ini sebenarnya adalah gejala Yang pasti rasanya tidak nyaman Banyak juga pasti pemirsa di rumah yang pernah mengalami Rasanya sensasi pusing berputar Sampai saja mengganggu aktivitas ya dok Dan ini kan adalah tanda dari penyakit-penyakit tertentu ya dok ya Oke mungkin dapat dijelaskan dulu dok kepada pemirsa Pengertian dari vertigo ini seperti apa Terima kasih Dr. Panji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Pemirsa semuanya Perkenalkan saya Dr. Naili Sofi Saya dokter spesialis neurologi di rumah sakit Islam Sultanahku Semarang Jadi pada pagi hari ini saya akan sedikit membahas ya tentang vertigo Karena kalau kita bicara vertigo panjang sekali sebenarnya dok Iya Jadi mungkin sekilas ya tentang vertigo Jadi vertigo itu adalah salah satu gejala Betul tadi disampaikan Dr. Panji Dia bukan merupakan suatu penyakit Jadi dia gejala yang mengikuti suatu penyakit tertentu Rasanya tadi dikatakan seperti berputar Ya sensasi berputar Bisa kita yang berputar terhadap lingkungan dok Atau lingkungannya yang berputar terhadap kita Yang juga bisa disertai tadi betul Gejala-gejala otonom Ya berupa misamual Muntah Juga berkeringat dingin Jadi dia merupakan suatu gejala yang harus kita cari sebetulnya penyebabnya apa Baik Berarti itu dok Baik Jadi memang kuncinya ini adalah suatu gejala Kemudian setelah muncul gejala tersebut Kita akan mencari penyebabnya apa Begitu ya dok ya Nah kemudian ini kita bahasin dok Apa saja yang bisa menyebabkan munculnya gejala vertigo tadi dok Ya baik Jadi begini kita mungkin bahas dulu tentang Keseimbangan Karena vertigo merupakan salah satu bentuk Gangguan akibat keseimbangan yang terganggu Yang terganggu pada keseimbangan Jadi kalau kita bicara keseimbangan Ada tiga sistem dalam tubuh kita Yang mengampu keseimbangan itu Jadi membuat kita bisa seimbang itu ada tiga sistem Yang pertama adalah sistem visual Atau penglihatan mata Ya ada reseptornya di mata yaitu retina Yang kedua adalah terkait dengan sistem Sistem vestibuler Ya atau keseimbangan sendiri Ada vestibuler itu ada yang di telinga dalam Atau vestibuler perifer Ada juga vestibuler yang di sentral Kaitannya dengan kelainan di otak Yang ketiga adalah sistem somatosensori Atau namanya sistem probioseptif Ini yang kaitannya nanti dengan otot Tendu Pulang Nah itu adalah sistem yang berpengaruh Untuk keseimbangan kita Nah kalau kemudian kita nanti bicara Penyakit apa saja yang berkaitan dengan vertigo Bukan penyakitnya dulu yang kita tentukan Kita tentukan dulu kira-kira Gejala keluhan vertigo itu nanti Apakah melibatkan kelainan di sistem visualnya Apakah di sistem vestibulernya Apakah di sistem somatosensorinya Jadi ini tugasnya dokter memang Untuk bisa menentukan Ini sebetulnya gejalanya ini Benar-benar kaitannya dengan Yang mungkin tadi ya Suruh itu kan berarti atau mungkin tumor itu otak Padahal tidak itu saja Bisa saja karena visualnya terganggu Atau somatosensorinya Ototnya, ligamennya, tendonya Yang ada di seluruh tubuh itu berarti Mengalibatkan kulit juga Atau di vestibulernya tadi memang betul Bisa di telinga maupun di otak Nah seperti itu dok Jadi memang ini berkaitan dengan sistem keseimbangan kita ya dok Tergantung nanti faktor keseimbangan mana Yang terganggu Yang kemudian memunculkan gejala vertigo tersebut Dan mungkin ini kita bahas satu-satu dok Secara umum ya dok Yang pertama tadi kalau ada gangguan pada sistem visual Ini contohnya apa dok yang bisa mencoba vertigo Jadi gini Untuk kita bagi dulu yang pertama ya Jadi apakah seseorang itu betul-betul merasakan gejala vertigo Vertigo itu true vertigo yang betul-betul berputar Oke Tetapi ada yang dia merasakan Seperti melayang Atau seperti goyang Sempoyongan Ya semuanya itu juga termasuk dalam kategori gangguan keseimbangan Oke Yang biasanya sering terjadi pada orang dengan gangguan visual Oh ya ya Jadi tidak seperti yang tadi berputar sekali tidak Jadi dia hanya melayang, goyang Nah itu yang biasanya bisa terjadi akibat gangguan pada visual Mungkin kalau kita pakai kacamata ya Kalau tidak cocok itu kan rasa kayaknya tidak nyaman ya Nah seperti itu Oke Nah kalau yang benar-benar berputar itu ya memang yang kaitannya dengan vestibule Ya dengan vestibule Oke Nah kalau dengan yang kaitannya dengan somatosensorik Tadi yang saya sampaikan otot, tendu itu biasanya rasanya seperti mau jatuh Ya karena ada kegangguan pada sensibilitas di kulitnya Atau di ototnya terganggu atau tendunya terganggu Jadi tidak selalu semuanya bentuknya berupa sensasi berputar Bisa saja memang spektrumnya itu ya Tadi melayang, bergoyang Atau rasa tidak seimbang Atau memang yang true vertigo tadi Yang memang kaitannya dengan vestibule Nah kalau untuk gangguan di mata ya memang kita biasanya akan konsul ke bagian mata ya Untuk apa mungkin dia ada gangguan visusnya Atau mah bahkan mungkin di gangguan di reseptornya Di retina mungkin seperti itu Tapi memang harus kita identifikasi Bentuknya itu adalah gangguan kesimanya berupa tadi melayang atau goyang Nah kalau vestibule Yang true vertigo tadi dok Yang betul-betul berputar Dan seringnya memang kalau vestibule ini disertai dengan gangguan otonom Oke Apakah dia muntah, berkeringat gitu ya Dan vertigo ini juga Yang true vertigo yang vestibule ini ya Sering disertai juga dengan gangguan pendengaran Bisa disertai dengan gangguan pendengaran Apakah itu yang berupa tinnitus atau ternyata berdenging Atau kurangnya kemampuan mendengar Nah itu bisa terjadi Kemudian yang vertigo vestibule juga Bisa juga ya disertai dengan gangguan syaraf yang lain Karena kan tadi bisa saja melibatkan otak Jadi mungkin ada kelemahan anguta gerak Kesemutan anguta gerak Atau namnes perioral Rasa kurang nyaman di sekitar mulut Atau mungkin bisa juga pandangannya kabur Atau kayaknya ada ataksi ya Gejala yang seperti mau jatuh Nah seperti itu dok Jadi memang kita harus tentukan dulu tadi Kira-kira ini masalahnya di visual Ataukah di vestibuler Ataukah di proprioceptic Dan yang paling sering dan berkaitan dengan syaraf Ini kan yang vestibuler ya dok ya Dan salah satunya yang berkaitan dengan sistem syaraf pusat adalah strok Jadi bener nggak dok kalau vertigo ini bisa menjadi tanda awal dari serangan strok? Betul dokter Jadi kita sekarang fokus ke vertigo vestibuler ya Karena memang seringnya yang masuk ke bagian syaraf adalah yang hal tersebut Nah vertigo vestibuler sendiri itu dibagi menjadi dua lagi dong Oke Vertigo vestibuler yang sentral Berarti kaitannya dengan kelainan pada organ-organ di otak Dan vertigo vestibuler perifer Kaitannya dengan kelainan organ-organ di telinga bagian dalam Nah kalau untuk yang vertigo vestibuler sentral Memang betul ada kaitannya dengan penyakit-penyakit yang mengenai otak Banyak sekali Sebenarnya tidak hanya stroke Salah satunya stroke yang paling sering Kemudian bisa juga tumor dok Tumor terutama di area-area yang mengampu keseimbangan Jadi area keseimbangan di otak itu Satu di nukleus vestibuler Jadi wangkal dari syaraf keseimbangan Itu ada di batang otak Kalau ada stroke di situ ya bisa menyebabkan ganggu vertigo Atau yang kedua di cereblem atau otak kecil Itu juga fungsinya keseimbangan Bisa juga di area lebih tinggi Di talamus walaupun di kortek keseimbangan Jadi kalau ada suatu kelainan Apakah itu stroke? Apakah itu tumor? Atau penyakit degeneratif yang lain Yang mengenai organ-organ tersebut Di otak tadi Ya bisa menimbulkan gejala berupa vertigo tadi Jadi ternyata vertigo ini tidak bisa disepelekan Bisa jadi adalah tanda penyakit yang lebih berbahaya Seperti stroke dan bahkan juga tumor otak Nah sekarang kita bicara perbedaan gejalanya nih dok Untuk membedakan tadi antara vertigo yang sentral Yang melibatkan otak dengan vertigo yang perifer Ini kira-kira ada perbedaan gejalanya enggak dok? Ya ada Jadi gini kalau untuk vertigo vestibuler Perifer yang pertama ya ini perifer dan sentral kita bedakan Jadi kelainan di telinga ataukah kelainan di otak ini kan gitu Rasanya sama-sama pusing berputar Tetapi untuk yang vertigo vestibuler perifer ini Biasanya lebih cepat ya Lebih berat Gejala yang dirasakan pasien lebih berat malah dok Dibandingkan yang sentral Kalau sentral dia lebih ringan Tetapi untuk episodenya itu lebih Lambat untuk yang sentral ini Ringan tapi terus gitu Kalau yang perifer dia tiba-tiba Cepat dan sering disertai Gejala otonom yang lebih berat untuk yang perifer Jadi mual muntahnya lebih berat yang perifer dibandingkan yang sentral Yang sentral juga bisa Tapi tidak sehebat atau seberat yang perifer Yang selanjutnya kalau yang di perifer Berarti kan kelainan di telinga nih Suami banyak ya Di telinga Dia ada kadang disertai tadi saya sampaikan Gejala-gejala di telinga Apakah dia berupa tinitus Suara yang berdenging Atau suara Atau justru kehilangan pendengaran Yang ada Apa namanya Gangguan pendengaran Menurun Fungsi menanak Kalau untuk yang sentral Dia jarang ada itu Malah bahkan tidak ada Tetapi yang ada adalah gejala saraf yang lain Tadi saya sampaikan Mungkin bisa Kelemahan Ya kelemahan separuh badan Atau kemudian ada kesemutan Nah itu bisa terjadi Atau bisa juga gangguan penglihatan Nah seperti itu dok Jadi dilihat dari Bentuk vertigunya sendiri Ternyata kalau yang sentral ini Lebih ringan Tapi episodonya sering Sementara kalau yang perifer Dia pada saat serangan Lebih berat Tapi mungkin episodonya Tidak sesering dari Yang vertigo sentral Dan yang pasti juga Kita lihat dari Gejala-gejala yang lain Ya betul Baik Dan tadi seperti dikatakan Bahwa vertigo ini Bisa menjadi tanda penyakit-penyakit Yang berbahaya Nah ini kira-kira Kapan nih dok Ketika muncul vertigo Kapan ini dianggap Suatu yang berbahaya Dan harus segera Mencari pertolongan Ke rumah sakit Atau ke dokter Ini kapan dok Vertigo ini merupakan Salah satu Gejala yang sangat Tidak nyaman Dan bisa mengakibatkan Kelainan lain Kalau tidak segera Dibawa ke rumah sakit Karena dia bisa jatuh dok Yang kita takutkan Malah jatuhnya Karena jatuhnya ini Timbul masalah baru Pada saat dia berputar Sangat hebat Pasti otomatis Dia ada resiko Untuk terjadinya jatuh Nah kalau kemudian jatuh Kepalanya terbentuk Jadi teranggap malah justru Ya Apalagi kalau misalnya Disertai dengan Gejala-gejala Yang mengarah Kepayanan syarah tadi Maka kita harus berhati-hati Ada disertai Pijara pelu Mulut perot Kesemutan separuh badan Ada pandangan kabur Apalagi sudah berjalan Lama Berulang-ulang Berulang-ulang Terjadi lagi Nah itu harus juga Kepala ke rumah sakit Karena vertigo Itu tidak hanya Mengatasi Atau memutus Pusing berputarnya saja Tapi lebih jauh lagi Kita harus menemukan Apa ini sebenarnya penyebabnya Dan itu harus kita Tata laksana Jadi vertigo Segera mungkin ya Harus juga ke rumah sakit Jadi harus segera mungkin Mencari petulangan dokter Untuk dilakukan Pemeriksaan lebih lanjut Tadi ya Lebih dicari lagi Kira-kira ini penyebabnya Yang mana Kemudian harus saja Diberikan tata laksana Sesuai dengan penyebabnya Nah untuk mencari Penyebabnya tadi Tentu saja harus dilakukan Selain pemeriksaan fisik Juga pemeriksaan penunjang Ini pemeriksaan penunjang Apa yang biasanya Kita lakukan Untuk menegakkan diagnosis dok Ya Tentunya Kita lihat juga ya Gejala yang dialami pasien apa Dari proses Kita wawancara Pasien Keluhan-keluhan yang dialami Secara rinci Kemudian kita lakukan Pemeriksaan fisik Baik itu Kondisi umumnya Kemudian tanda vitalnya Pemeriksaan neurologi Bahkan beberapa neurootologi Ya Pemeriksaan dengan telinga Baru kita bisa menentukan Pemeriksaan apa yang akan kita lakukan Bisa kita lakukan Misalnya Anjitiskan kepala Misalnya kita curiga Ada suatu stroke Ya Kita imaging Ya Kita lihat otak yang berlaku lain Apa tidak Bisa dengan Kalau misalnya dia stroke Ya tadi Tanpa kontras Ya kalau dia curiga Dengan tumor Ya dengan kontras Atau kita bisa juga Periksa Kalau misalnya kita curiga ya Mungkin Kaliannya dengan Kerenan THT nih Ya mungkin kita konsumkan Sejauh THT Nanti bisa dilakukan Periksaan Bira Atau APR Untuk mengetahui Apakah ada memang Gangguan di telinganya Jelas yang lainnya Adalah laboratorium Ya dong Kalau memang Seseorang itu Memiliki faktor resiko Katakanlah Dia seorang penderita Diabetes melitus Seorang penderita Hiperkolesterol Di selipidemi Ya kita harus cek juga Laboratoriumnya itu Ya Oke Jadi tadi ya Jangan disepelekan Bila pemeriksa di rumah Mengalami gedele vertigo Bisa langsung Memerisakan diri ke dokter Atau rumah sakit Dan ini pastinya Yang pertama kali Menangani pasien vertigo Adalah sejauh-jauh dokter umum Baik itu yang di paskes primer Ataupun yang di IGD Jadi pengalaman saya Juga banyak sekali Pasien-pasien yang datang Vertigo di IGD Ini kira-kira Apakah ada pesan-pesan Kepada sejauh dokter umum Yang ketika pertama kali Menangani pasien vertigo ini Apa yang harus kita lakukan Secara umum Jadi untuk Tertelah sana vertigo Itu sebetulnya Pertama memang Simptomatik dulu Karena pasien dengan vertigo Itu pasti sangat Menderita pastinya Terganggu sekali Apalagi kalau disertai dengan Gejala otonom yang sangat berat Mual, muntah, hebat Itu putus dulu vertigonya Karena kalau enggak Tadi dia jatuh Resiko jatuh Jadi obat antivertigo Diberikan dulu Tentunya setelah kita Melakukan animasis tadi ya Animasis, misalkan fisik Kemudian kita Tentukan memang ini Ada suatu vertigo yang mana Vestibular atau non-vestibular Kemudian tadi Tata laksana pertama Kutus dulu Yang kedua Obat-obatan yang terkait Dengan tadi Gejala otonom Kalau memang ada Masukkan lebih dahulu Kemudian selanjutnya Segera cari etiologinya apa Kalau memang kita curiga ini Kelayanan di sentral Segera saja dilakukan Pemilisan apa yang kita perlukan Untuk memastikan Apalagi kalau ada faktor risiko Ini pastinya Segera di Tata laksana Kemudian Masuk terapi yang kedua Terapi Kausatifnya Etiologinya Jadi simptomatik sudah Kemudian Kausatif Yang selanjutnya Serahkan kepada kami Nanti kita akan Tata laksana Kausalnya lebih lanjut Ada terapi rehabilitatif Nanti juga Biasanya kita Beberapa kasus itu Perlu untuk dilakukan Rehabilitasi Ada vestibular exercise Terapi Rehabilitasi Untuk vestibular Ini biasanya kami Yang lakukan Rawat bersama Dengan dokter rehab medik Dan yang terakhir Tentunya kontrol faktor risiko Seperti itu Langgulan mula diet Jadi yang utama Memang Memutus gejala vertigo Supaya tidak sampai jatuh Mengurangi rasa tidak nyaman Baru setelah itu Kita cari penyebabnya Sesuai dengan jenis vertigo Tadi ya dok ya Dan memang setelah Kita tahu penyebabnya Bila memang perlu Kita konsul ke bagian saraf Untuk perlaksanaan Yang lebih komprehensif Dan Kalau tadi Ketika sudah dibawa ke rumah sakit Tapi juga mungkin Pemisah di rumah Ingin tahu nih dok Kira-kira Ketika pertama kali Mengalami vertigo Apa yang bisa dilakukan Pertama kali Ketika masih di rumah dok Untuk bisa menangani Ya biasanya Kalau orang vertigo itu Beberapa pasien pengalaman Memang sering juga Dia mengalami Bolak-balik Kita sih vertigo itu Bisa muncul mendadak Tanpa ada Gejala terlebih dahulu Memang kalau orang Seperti ini Segera mungkin cari obat yang bisa Nurunkan Gejala vertigonya Dulu kemudian cari Pertolongan Kecuali kalau sangat berat sekali Silahkan langsung ke IGD saja Karena tidak ada cara lain Kan memang Kita harus cari kausanya Harus cari etiologinya Sehingga Jangan menunda Apalagi kalau dia sudah Muntah-muntah Hebat Nah takutnya dehidrasi juga Ya itu juga kurang bagus Segera ke rumah sakit Oke Berarti segera mungkin Langsung ke rumah sakit Untuk mencari pertolongan Untuk menyembuhkan vertigonya Tadi Dan kalau memang sudah Memiliki obat vertigo Bisa langsung diminumkan Untuk setiapnya bisa Mengurangi gejala Untuk sementara Karena biasanya kan tadi Berulang ya dok Dan dia sudah tahu Bahkan beberapa pasien Sudah tahu jenis obat Yang biasa dia minum Karena Sudah seringnya Ada serangan Dan seperti yang sudah Disampaikan tadi Bola vertigo ini kan Memang kambuh-kambuhan Pasti ketika sudah Pernah mengalami Ada kemungkinan Untuk terulang lagi Nah ini kira-kira Ada nggak dok Yang bisa dilakukan Upaya pencegahan Supaya Kekambuhannya ini Bisa lebih jarang Atau mencegah Kekambuhan tadi dok Memang kita harus Kembali lagi Ke etiologinya Itu apa Jelas pengontrolan Faktor risiko Terkait dengan etiologi Itu sangat penting Kalau kita Memang dia seorang Misalnya Karena stroke ya Dulunya Ya bagaimana kita Ngontrol faktor risiko stroke-nya Apakah dia Hipertensinya Diabetesnya Dan sebagainya Termasuk juga Pengontrolan Apa namanya Pola hidup ya Stress yang berlebihan Jadi ada juga yang Karena ada Istilahnya Cervical dizziness Ada gangguan Keseimbangan Atau vertigo Yang disebabkan Karena adanya Muscle spasme Di area-area Cervical Apakah itu Otot sternocleidum Mastoidius Trapezius Itu yang Biasanya karena orang Sering pekerja Yang terlalu berlebihan Kemudian mengakibatkan Spasme otot Nah itu juga perlu Dikelola Stress itu juga Sangat berlalu Kalau terkait dengan Degeneratif Usia tua memang Agak susah ya Itu kan ada beberapa Area cervical Yang sudah mengalami Pasir degeneratif Juga bisa mengakibatkan Kejala-kejala Ke arah Seperti gangguan Keseimbangan juga Nah memang Ya itu sih Stress Harus olahraga Stretching juga Kalau olahraga Perenting juga Itu harus dilakukan Jadi memang Untuk mencegah kegambuhan Harus mengendalikan Faktor resikonya Yang paling penting Baik Dan terakhir nih dok Mungkin ada Pesan-pesan yang ingin Disampaikan kepada Para pemerintah di rumah Terutama bagaimana Untuk tetap tenang Dalam menghadapi Serangan vertigo Ya Terima kasih Jadi Tentunya Tadi sudah kita jelaskan Banyak tentang vertigo Jadi vertigo itu Memang sangat mengganggu Tidak perlu panik Ketika ada serangan Segera saja ke rumah sakit Kalau memang Belum pernah mengalami Supaya segera dapat Diputus serangannya Dan dicari Etiologinya Tapi kalau memang Bapak ibu semuanya Sudah pernah mengalami vertigo Biasanya akan Lebih apa ya Prepare ya Siap ketika serangan terjadi Segera diminum saja Itu untuk mengurangi Dan kemudian Mencari pertolongan Untuk dicari lagi Kausa lebih lanjutnya Yang paling penting sih Sebetulnya ya Bagaimana pengontrolan Faktor resiko Kalau memang ada Ya Seperti yang tadi saya sampaikan Apakah dia seorang Pentingan hipertensi Ya kontrol teratur Tensinya Diabetes ya Kontrol bulannya Dengan teratur Dan Kalau bisa sih Rutin periksa ya dok ya Untuk medical check up Apalagi kalau sudah mulai Usia 40 ke atas ya Resiko makin banyak Oke Seperti itu dok Baik Jadi sangat luar biasa sekali ya Pemirsa Bahwa vertigo ini Sebenarnya bukan merupakan Suatu penyakit Tapi adalah Gejala dari penyakit-penyakit Tertentu Yang mana memang Rasanya tidak nyaman ya Bisa sensasi pusing Berputar ya Bisa dari sekitar kita Ini terasa bergerak ya Bisa sensasinya Lingkungan kita Seperti berputar ya Dan tadi yang paling penting Kita tahu dulu nih Kira-kira vertigonya ini Penyebabnya apa Karena ternyata penyebab vertigo ini Adalah gangguan keseimbangan Dan seperti yang sudah disampaikan tadi Gangguan keseimbangan ini Penyebabnya bisa karena Faktor visual Atau dari penglihatan Kemudian bisa dari Faktor vestibuler ya Yaitu bisa karena Faktor di telinga Ataupun bahkan Di saraf Dan yang terakhir juga Bisa dari propioseptik ya Bisa dari otot Bisa dari Tendon Dan lain sebagainya Dan Yang harus diperhatikan tadi ya Ketika sudah pernah mengalami Selangan vertigo Harus segera mencari Pertolongan Ke rumah sakit Atau melisakan diri ke dokter Karena kita harus Segera mencari Kira-kira penyebabnya apa Jadi jangan sampai Dispelekan Apalagi kalau sudah berurang ya Harus kita cari penyebabnya apa Kemudian kita Berikan tata laksana yang sesuai Dan untuk mencegahnya Tadi yang paling penting adalah Mengenalikan Faktor resiko Sehingga Kita bisa tetap tenang Tidak panik Dalam menghadapi Serangan vertigo Yang selanjut-selanjutnya Dan tentu saja Dalam tata laksananya Tidak hanya dengan obat Tapi juga bisa dilakukan Rehabilitasi medis Dan tentu saja Dengan kolaborasi Antara dokter saraf Dan juga dokter rehab medis Baik pemirsa Sebelumnya Terima kasih dulu Dokter Nelly Sofi Atas ilmunya Yang sangat bermanfaat sekali Bagi saya Dan juga bagi pemirsa Yang di rumah Tentu saja Sangat penting sekali Karena vertigo ini Cukup banyak ya doknya Yang mengalami Karena penyebabnya Ternyata macam-macam Dan baik pemirsa Sekalian Sampai sini dulu Pertemuan kita Jangan lupa untuk Terus saksikan Acara kesayangan kita Rehat Ruang Sehat Di channel youtube RSI Sultan Agung Dan juga di Hospital TV Sultan Agung Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan juga Nyalakan tombol notifikasi Agar tidak ketinggalan Video-video Yang menarik kita Yang lain Pastinya ya Saya dokter Panji Aksan Berserta dengan Semua guru yang bertugas Memucapkan pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton